Intro Ada yang unik mengejutkan mata dari penampilan Laudia Sintia Bela akhir-akhir ini. Ya, satu tahun lebih mengenakan hijab, namun baru kali ini artis yang angkrab dipanggil Bela tersebut terlihat semakin rajin mengenakan hijab syari. Rupanya, Bela sengaja mengenakan hijab syari demi peran barunya di sinetron Ramadan berjudul Hijabers. Uniknya, meski mengenakan hijab syari yang identik dengan kesan serius, tapi toh Bela tetap tampil modis dengan selera fashion yang tak ketinggalan tren kreatif seperti berikut ini. Dari dialog-dialognya tuh yang ringan, simple, dialognya tuh dikemasnya tuh secara santai, ringan banget, tapi artinya tuh dalam. Aku aja yang syuting kayak, dalam banget sih ini gitu, banyak banget pelajaran. Dan yang senangnya adalah sekarang ini adalah proses pembelajaran, jadi ya sama-sama sambil belajar sih. Kayak saya belajar, terus insya Allah juga nanti orang yang nonton juga bisa dapet pengetahuan yang lebih yang lain gitu. Sebenernya ini hijab syari biasa, cuman agak lebih dimodelin aja lagi gitu, biar lebih, apa ya, biar lebih simple. Tapi tetap simple sih. Inspirasinya banyak banget sekarang kayak model-model dari Turki, dari negara-negara lain gitu kan, yang mereka tuh pake hijab, pake hijab. Yang aku suka tuh mereka pake hijab, tapi bisa baju yang orang tuh gak kepikiran gitu. Dalam arti, oh ini tuh bisa dipake sama orang yang pake hijab ya gitu. Assalamualaikum, hai pemirsa. Jangan lupa saksikan Sinetron Ramadan. Dan hanya di SCTV, judulnya Hijabers akan tayang nanti pada bulan Ramadan 2016. Terima kasih. Berbeda dari bela yang semakin sibuk dengan Sinetron Islami pas caputus dari Ciko Jeriko, Acha Septriasa yang juga baru gagal menikah, justru senang dengan kesibukan barunya sebagai juri Indonesian Short Film Festival atau ISFF 2016. Tapi juga lebih menantang. Pasalnya berbeda dari tahun lalu, di tahun 2016 ini, peserta yang bisa ikut dalam ajang ISFF 2016 bukan hanya khusus untuk peserta Indonesia, namun juga publik dunia juga memiliki kans kesempatan yang sama untuk memenangkan ajang yang uniknya menyedot antusias masyarakat ini yang pendaftarannya dimulai dari tanggal 14 April sampai 15 Juli 2016. Berwarna, yang pemenangnya ini, makanya kita ada kotak-kotakan ke dalam kategori masing-masing biar masing-masing punya kans untuk bisa muncul gitu. Makanya kalau digabung, itu bisa jadi ada kemungkinan yang nominasinya lima itu berapa semua, bisa jadi. Ini tahun kedua, Acha menjuri di Indonesian Short Film Festival yang diadain sama SCTV dalam rangka ulang tahun SCTV tahun ini. Dan rasanya begitu tersanjung sekali karena tahun berikutnya tetap diajakin menjadi salah satu jurinya. Antusiasi yang tahun lalu, 571 film yang masuk ke video.com. Sekarang ini bener-bener lebih dibebasin film genre apa aja dan untuk kategori tahun dibuatnya tuh gak dibatesin. Jadi bisa yang misalnya dibuatnya dua tahun lalu atau misalnya tiga tahun lalu bisa tetap diikutkan dan di-upload ke video.com, film pendeknya. Tahun ini juga genrenya masih lima ya. Ada animasi, action, thriller, drama, dan satu lagi, komedi. Akan ada kompetisi negara-negara lain juga untuk yang bisa ikut ajang ini. Oke, buat teman-teman yang pengen ikutan ISFF, Indonesian Short Film Festival untuk dalam rangka ulang tahun SCTV, tahun ini kalian bisa ikutan lagi dan bebas mengirim film apapun asal layak untuk tampil di TV ya. Jadi nanti akan ada tim lembaga sensor juga yang akan menyensor film kalian. Jadi make sure bahwa it's original, semuanya dari mulai skrip, dari mulai apapun, dan upload videonya ke video.com mulai dari tanggal 14 April sampai dengan 15 Juli 2016. Ditunggu. Nah, usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Sinta Amara Shehan, mohon undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan waswa setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Mulai pukul 6 pagi tentunya hanya di SCTV, selalu teristimewa. Yang sanggup menghidupkan segala gerakku, ku tak selalu menuju jauh, Hingga nanti kita akan bersama. Tak sanggup ku memikirnya lagi, habis separuh, nyawaku tangisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.